Pemirsa acara nonton bareng final Piala Indonesia 2019 di sebuah kafe di kawasan Tebet, Jakarta Selatan diserang sekelompok orang tak diketal. Satu mobil peserta nonton bareng rusak akibat terkena lemparan batu. Video amatir ini merekam saat sekelompok orang menyerbu acara nonton bareng final Piala Indonesia antara Persija Jakarta melawan PSM Makassar. Sekelompok orang menyerang kafe yang dijadikan posko para pendukung PSM Makassar di pusat jajanan kuliner di Jalan Abdullah Safei, Tebet, Jakarta Selatan. Kekibat lemparan batu, sebuah mobil milik seorang supporter hancur pada bagian kaca belakang. Sudah mau bubar, bubar-bubbar, yang Persija pulang, ada udangan belu tanah yang disitu. Oh udangan belu tanah disitu? Disitu dilempar lah kesini, dilempar kesini tapi anak-anak semua gak ada yang bergerak. Gak respon, gak respon. Iya, udah mereka pulang, ternyata ada yang dari depan. Seberang jalan itu langsung teriak-teriak, teriak-teriak kan, baru lempar batu. Oh lempar batu. Untuk mengantisipasi aksi penyerangan supporter tidak bertanggung jawab, lokasi nonton bareng di pusat jajanan kuliner dijaga ketat polisi. Dalam final sepak bola piala Indonesia di Makassar, Solusi Selatan, tim PSM Makassar sukses membungkam tim Persija Jakarta dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Ainews, melaporkan.